Intro Badan Narkotika Nasional mengungkap kasus tindak pidana pencijian uang yang diduga kuat menerima aliran dana dari Bandar Narkoma. BNN mengamankan IN seorang pemilik rekening dari PT. Surya Suburjaya dan PT. Nusa Primula Maju Jaya. Dari tangga tersangka, petugas mencinta uang dari 2 rekening dan 1 unit rumah dengan total aset 3,9 miliar rupiah. Lupa di tanggal 21 Maret 2018, BNN mengamankan Pintan yang merupakan pemilik rekening. Di sini perlu kita sampaikan bahwa hasil perdagangan Narkoma ini itu di uji melalui petangga. Di sini buah dalam rekening di salah satu bank sebanyak Rp56 juta. Buah dalam rekening di salah satu bank sebuah negeri. Atau nama INTA sebanyak Rp1,6 miliar 1 unit rumah di Pekanbaru. Ini semua kita sampaikan dan kita lakukan proses pencucian dan proses peningkan pencucian uang. Dan petangga ini juga membuat suatu perusahaan. Dan perusahaan ini nama PT. Surya Suburjaya dan juga Primula Maju Jaya. Di dua perusahaan ini dibuat oleh tersangka dan digunakan untuk menampung hasil transferan hasil perdagangan narkoma. Jadi perusahaan ini adalah nama PT. Surya Suburjaya. Tersangka ini juga pernah bekerja di Malaysia. Orang-orang negara sana meminta yang bersangkutan untuk menampung hasil narkoma. Dan kegiatannya tidak ada. Jadi sebetulnya hanya untuk menampung barang-barang. Dan menampung uang-uang hasil narkoma. Narkoma ini. PNF ini tidak dihentik untuk mengejar hasil perdagangan narkoma sampai ke mana saja. Terima kasih. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!